Baik, jumpa kembali kita di berbagai matematika Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan mengenai banyak hal Yang terakhir kita bicarakan adalah soal-soal limit trigonometri Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bicarakan mengenai limit tak hingga trigonometri Nah, segera akan kita mulai Jadi, limit tak hingga trigonometri Kita pertemuan sebelumnya sudah membicarakan tentang limit sin x per x, x mendekati 0 sama dengan 1 Kalau misalnya x-nya kita ganti dengan seperti Sehingga kalau kita ubah t-nya sama dengan 1 per x Jika x mendekati 0, maka t-nya mendekati tak hingga Sehingga kita peroleh limit sin seperti per seperti t mendekati tak hingga Atau bisa kita ubah menjadi limit t kali sin seperti t mendekati tak hingga itu sama dengan 0 Atau limit sin seperti t mendekati tak hingga itu sama dengan 0 Kenapa? Karena sepertak hingga itu sama dengan 0 Nah, ini dia makanya kita peroleh hasilnya Kemudian yang kedua adalah Kalau limit tangan x per x, x mendekati 0 sama dengan 1 Kalau x-nya kita ganti dengan seperti t Maka t-nya sama dengan seperti x Jika x-nya mendekati 0, maka t-nya mendekati tak hingga Kalau dengan demikian Kita peroleh limit tangan seperti per seperti t mendekati tak hingga Bisa kita ubah lagi menjadi limit t kali tangan seperti t mendekati tak hingga sama dengan 1 Atau limit tangan seperti t mendekati tak hingga sama dengan 0 Nah, kita ambil contohnya misalnya Kalau tentukanlah limit sin 3 per x tambah cos 2 per x, x mendekati tak hingga Jadi kita misalkan t c per x Jadi jika x mendekati tak hingga Maka t mendekati 0 Sehingga kita peroleh limit sin 3t tambah cos 3t T mendekati 0 Kalau 3 kali 0 sama dengan 0 Sin 0 sama dengan 0 3 kali 0 sama dengan 0 Cos 0 sama dengan 1 Sehingga hasilnya sama dengan 1 Yang berikutnya kita lihat misalnya Kalau misalnya cos limit tangan 2 per 3x per t Sin 3 per 5x Jadi kita misalkan tnya itu sehingga kita peroleh jika x mendekati tak hingga maka tnya mendekati 0 Sehingga kita peroleh limit t mendekati 0 tangan 2 per 2t per 3 sin 3t per 5 Kalau sinus dan paninnya disoret sesuai dengan yang sebelumnya Maka kita peroleh yang ini dicoret ya pertemuan sebelumnya Maka kita peroleh hasilnya adalah 10 per 9 Yang berikutnya kita lihat misalnya kalau limit x kali secan se per x per kosekan se per x dengan x mendekati tak hingga Kalau kita misalkan t sama dengan se per x maka kita peroleh jika x mendekati tak hingga maka tnya mendekati 0 Sehingga kita peroleh limit 1 per t Jadi x itu tadi se per t Sekan x per kosekan x Kita ubah lagi menjadi Seperti kali se per kosekan t Per 1 per sinus Sehingga kita peroleh hasilnya Sinus tadi itu bisa dicoret Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 1 sinus t per t cos t Kalau tnya sama dengan cos 0 itu Sama dengan 1 Jadi tidak berpengaruh Tinggal coret sinusnya Maka kita peroleh t per t sama dengan 1 Kemudian kita ambil lagi contohnya Limit sin 2 per 3x Per 2 per x Kali 3 tambah sin se per x Per tangan 3 per 2x Kita misalkan t sama dengan se per x Sehingga kita peroleh Jika x mendekati tak hingga Maka t mendekati 0 Sehingga kita peroleh Limit t mendekati 0 Sin 2t per 3 Per 2t Kali 3 tambah sin t per tangan 3t per 2 Kalau muncul sinus tadi Dicoret Tangan juga muncul dicoret Sehingga hasilnya sama dengan 5 per 3 Kemudian Itu aja dulu Untuk pertemuan kita hari ini Tetap semangat Supaya kita menjadi lebih baik Kita sudah tuntaskan sampai limit Tak hingga trigonometri Saya ucapkan selamat kepada Anda Karena sudah satu lebih 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 baik daripada yang lain Dan pada pertemuan berikutnya Kita akan membicarakan mengenai Asem tot fungsi aljabar Demikian untuk pertemuan kita hari ini